Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman sahabat subscriber Pandu Bulung ya Pada malam hari ini Saya akan menelusuri Bumi Perkemahan Jambu Sari Tepatnya masih di Kabupaten Cilacat Jeruk Legi Berbatasan dengan Kabupaten Banyumas Ada apa? Seperti apa kemistikannya? Seperti apa kesakralannya? Banyak rumor di masyarakat Bahwasannya Di Bumi Perkemahan Jambu Sari Jeruk Legi Banyak sekali penampakan-penampakan Apakah benar penampakan-penampakan Yang sering diceritakan Di rumor masyarakat Kita akan nanti telusuri Dan kali ini Saya hadir Karena Satu undangan Dari channel Mbah Teguh Mbah Teguh masih dalam perjalanan Nanti bisa membantu Explore bersama Mbah Teguh Mengungkap Suatu misteri Yang terdapat di Bumi Perkemahan Jambu Sariq Informasi baik di masyarakat Apakah benar penampakan-penampakan itu Sering muncul di Bumi Perkemahan Jambu Sariq Kita saksikan bersama Bandung-Uniq Sahabat Channel Padul Ulung Sahabat Channel Padul Ulung Sahabat Channel Padul Ulung Dari Pintu Pendopo Masuk Terdapat satu buah pohon beringin Dan pohon beringin ini Juga mempunyai cerita misteri Dan pada hari ini Narasumber Sudah datang di lokasi Dan saya akan segera panggil Narasumber untuk sedikit Membantu Bercerita Supaya saya bercerita Tidak mengadada Dan ini benar-benar Langsung Narasumber Warga Desa Jambu Sariq Dan kali ini Saya panggil Narasumbernya Bapak Bapak Nikam Bapak Nikam Bisa bantu saya ke sini Pak Assalamualaikum Pak Nikam Assalamualaikum Pak Nikam Assalamualaikum Saya Pandu Ulung Dan kali ini Dengan penuh rasa hormat Saya panggil Bapak Nikam Untuk bisa membantu saya Bapak Dalam Menguat tabir Misteri Yang berada di Bumi Perkemahan Jambu Sariq Bapak Kalau saya rasakan Tadi pada saat saya Berjalan Di pohon beringin ini Seperti semakin ada Aura yang Sangat luar biasa Dasyat sekali Bapak Apakah Ada cerita Pak Ada cerita tentang Keanehan di pohon beringin ini Atau Kejanggalan-kejanggalan Yang sudah ada ceritanya Bapak Memang ini ada di sini Yang saya tahu Yang di sini Ini orang Sepu Orang tua Bapak Orang tua Itu Makanya Bapak 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 bisa nanti mengikuti saya, saya mohon untuk Bapak bisa menerangkan supaya nanti kita dalam menjelaskan ada narasumber yang valid seperti itu Bapak. Ada cerita baru, yaitu penampakan harimau putih Bapak. Dan mungkin nanti terkait ada benarnya cerita harimau putih, kita akan bareng bersama Senon Bah Teguh untuk menguat tabir di mana apakah benar ada penampakan-penampakan harimau putih yang sering mengganggu pengendara kendaraan baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Memang itu ada, dulu kan di pohon dulu yang di dekatnya Pak Yanto yang sebelah sininya, sebelah kiri Pak Yanto rumahnya itu dulu ada. Ya, emang situ dulu pernah kelihatan di situ makan. Terus kalau yang di danau itu dulu pernah ada orang mancing itu kan bisa kita tahu ikan besar sekali. Ikan besar sekali di danau, Bapak. Nanti saya tolong ditemani untuk ke danau itu, kita akan coba cek, kita akan cek secara sisi lain apakah benar ada penampakan-penampakan seperti itu. Apakah itu ikan benar-benar ikan asli atau ikan dari jelmaan, makhluk halus, Bapak. Bapak, kali ini Mbak Teguh sudah datang di area lokasi, kita akan panggil Mbak Teguh untuk menguat tabir misteri di bumi perkemahan jeruk legi bersama Mbak Teguh. Assalamualaikum Mbak Teguh, gimana kabar sehat Mbak Teguh? Lama sekali kita tidak berjumpa Mbak Teguh, dan Mbak Teguh ini sangat luar biasa sekali ya, tetapi semangatnya sangat luar biasa sekali. Jadi sahabat channel, mampir ke tempat channel Mbak Teguh. Mbak Teguh, beberapa hari yang lalu Mbak Teguh menghubungi saya untuk mengeksplore bersama-sama, supaya kita sama-sama lebih ringan seperti itu Mbak Teguh. Nah, Pak Nikam mengatakan bahwasannya pohon ringan ini sering ada penampakan kakek-kakek atau orang tua berbaju hitam, bersorban atau dengan ikat bulu. Sahabat channel, luar biasa sekali. Aura di sini memang benar-benar sangat besar sekali, Bapak. Benar apa yang dikatakan Bapak, di sini memang ada sosok tinggi besar, orang tua memakai pakaian hitam, dan saya tadi mendeteksi, apa ini menggunakan ikat, tapi tidak dipakai di selembangkan. Jadi di sini memang ada. Apakah benar, nanti bisa wujud ya, atau memberi tanda, kita nanti akan tetap berusaha di barang-barang. Kali ini sudah ada masjid, masjid, masjid apa yang tadi ya, masjid apa yang tadi ya, masjid apa ya, masjid apa ya. Ini adalah masjid. Oke, sahabat saya akan lakukan pemanggilan. Assalamualaikum 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 Diameter tubuh Satu batang pohon kelapa Assalamualaikum 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 ikan betul mbak sejenis hewan ikan mbak terkait itu ikan gabus atau bukan yang jelas memang menyerupai ikan tetapi kalau saya perlihatan saya itu bukan ikan sejenis hewan air tetapi hewan aneh termasuk belum pernah saya lihat sebelumnya entah apa yang ditireksi Mbah Teguh dilihat di mata batin Mbah Teguh atau penerawangan Mbah Teguh ini untuk penerawangan saya tadi saya meditasi saya memang benar melihat sosok ikan tersebut dan sangat luar biasa tapi itu bukan ikan biasa mas bantuan ikan itu memang gede itu siluman siluman ya siluman hampir menyerupai ikan tetapi ini memang binatang air air dan ikan tersebut bisa terbang kita nanti akan menggunakan mediator warga masyarakat tempat ada yang bersedia silahkan makhluk yang ada di danau tersebut akan saya masukkan ke dalam badannya Mas Tarno akan kita tanya-tanya nanti setelah saya masukkan ke dalam badannya Mas Tarno Assalamualaikum Assalamualaikum kalau Mbak Sintan ya sing lepet pengerekaan Mas Tarno oke kali Mbak Sintan ini eh jene Mbah sepisan kalau rombongan silaturahim ke pingkali kalau kalian mas pandu sepisan rombongan setumut mempunyai mediasi tembriki ini pun di jenipun panjenengan yeh sepatu sekolah Niko diparuhi keperkan kudu jengan sepisan rombongan yeh Mbak kulau nunggu sewo kalau pada tangan tangan kali mbae yeh baik namina Sintan Mbah oh Mbak kuncung oh Mbak kuncung siapa kudu jengan kudu pangkung di jengan hitam ampun tapi mbae sering ganggu kita berikan apa bang kita berikan kata kesurupan tapi memenang sebuah waduh makinnya dikenali diumpungsi aneh-aneh banyak mungkin sebarang sebarangnya kita berikan air kecil dan dengan menekan berbeda semoga semoga kita berikan kita berikan kita berikan kita berikan di sini ada ikan besar yang sering muncul di sini yang berarti orang yang tinggal di sini dia terus di sini kembali lagi kita akan semua tetap di sini dikubah Polaris dikubah